Oke baik Bu Alisa, nah ini berkaitan dengan pertanyaan saya sebelumnya Bu yakni pernyataan sikap poin ketiga dari Kusus Durian yakni himbawan agar elit politik tidak memprovokasi dengan spekulasi politik yang bisa merusak konstitusi dan kemasalahan bangsa Nah apakah Bu Alisa saat ini sudah melihat ada yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik ya Bu Alisa? Kalau untuk kepentingan politik secara langsung atau secara frontal tentu tidak tetapi ada pernyataan-pernyataan personal, sporadis dari aktivis partai politik yang itu menurut hemat kami itu memang harus segera diingatkan untuk jangan digunakan untuk pelintiran kebencian karena berdasarkan penelitian di Indonesia ini memang sering terjadi pelintiran kebencian maksudnya bagaimana? Kita tahu bahwa Indonesia itu negara yang bangsa yang sangat beragam latar belakangnya banyak sekali perbedaannya baik suku, agama, bahasa, dan lain-lain lah gitu ya tradisi itu banyak sekali yang berbeda nah karena itu pandangan-pandangan terhadap kelompok yang berbeda itu bertaburan mas stereotip, stereotyping, kemudian apa namanya pandangan-pandangan yang kok mereka begitu oh itu begitu apa namanya ya semacam stereotyping itulah gitu ya itu kan memang sudah wajar terjadi di ruang yang sangat beragam tetapi di Indonesia ini pandangan-pandangan ini sentimen-sentimen ini ini biasanya ya sudah cuma sebatas Mas Alfa melihat saya oh Mbak Alisa itu orang NU, orang NU itu begitu misalnya gitu atau saya melihat Mas Alfa oh Mas Alfa itu gayanya ini ya kosmopolit, ini pasti nggak pernah ke desa misalnya mungkin itu ada gitu di kepala saya gitu kan tapi itu ya sudah sebatas begitu saja kecuali, kecuali lalu ada kontestasi kekuasaan maka kemudian sentimen-sentimen orang NU begitu itu kemudian bisa dipelintir menjadi sentimen kebencian ini penelitian dari Cerian George tentang Pilpres Indonesia tahun 2014 gitu, jadi kita perlu hati-hati sekali jangan sampai kemudian hal-hal seperti ini insiden seperti ini kemudian dipelintir jadi sentimen politis metcom.id a part of media group network misalnya terakhir ini kalau diaduk-aduk jadi cair serius diaduk kayaknya ya misalnya kalau luar negara gimana ya ini demi kemanjuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan Medcom.id, a part of Media Group News